Petugas pemadam kebakaran Kota Padang mevakuasi seekor ular piton sepanjang 2,5 meter yang bersembunyi di dalam dinding tembok rumah warga di daerah Goron Lawe, Kecematan Lubek, Kota Padang. Diduga ular tersebut terjebak di dalam dinding usai kawasan tersebut jelanda banjir. Empat orang personil damkar Kota Padang mevakuasi seekor ular jenis piton yang terjebak di dalam dinding tembok rumah warga di daerah Goron Lawe, Kecematan Lubek. Petugas terpaksa menjebol dinding tembok rumah warga tersebut lantaran ular berada di sela-sela dinding dan tidak bisa dikeluarkan. Proses evakuasi ular ini pun berlangsung dramatis. Ular pun akhirnya berhasil dikeluarkan dari dalam dinding tersebut setelah 15 menit kemudian dengan cara menarik bagian ekor ular. Ular jenis piton sepanjang 2,5 meter ini selanjutnya dibawa ke Mako Damkar untuk diserahkan kepada komunitas reptil. Amfibi Kota Padang guna direhabilitasi dan dilepasliarkan ke habitatnya. Kita paksa memocot betonnya karena dia masuk ke bawah yang tidak ada jalan keluarnya. Jadi pas tangan yang bisa masuk ke dalam kita paksa betonnya kami rokokkan. Baru bisa kami depopasi ular ini. Sama piton lebih kurang 2 meteran. 2 meteran ya. Yang kini buahnya warga supaya berhati-hati aja. Apalagi sekarang setelah panjir ini, celcian agak dingin, ular akan sering masuk. Itu kalau bisa, kalau kelihatan sehubung kami secepatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Terima kasih.